Baik, kita lanjut dulu kepada pembicara berikut. Dari, saya lihat ini Ibu Yunike ya. Ibu Yunike, silakan pembicara berikut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yunike Vilmar. Saya berasal dari Nagari Lalan, tempatnya di Kabupaten Sejunjung. Untuk pekerjaan saya sekarang, yaitu saya memiliki usaha budidaya lebah tanpa sengat atau yang biasa kita kenal di Minangkabung ini dengan sebutan galo-galo. Nah, sebelum saya menjelaskan apa program saya, mungkin lebih baik saya cerita sedikit mengenai apa itu galo-galo. Galo-galo itu merupakan salah satu serangga penyerbuk atau agent pollinator yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh tanaman pangan dunia. Nah, galo-galo ini juga menghasilkan produk berupa madu, bipolen, propolis. Memang madu dari galo-galo ini memang dihasilkan lebih sedikit dibanding madu lebah biasa. Nah, dari sana terletak nilai ekonomisnya yang tinggi, kemudian madunya yang eklusif, dan juga langka. Saat ini saya sudah memiliki rekan-rekan mitra lebih dari 30 orang. Nah, mulai dari divisi pengembangan budidaya sampai ke divisi pemasaran. Saya untuk sekarang, saya menitipkan galo-galo yang saya punya, menitipkan galo-galo itu ke rumah-rumah masyarakat. Nanti setelah itu, budidaya lebah tanpa sengat ini atau galo-galo tidak membutuhkan kealian khusus, jadi cukup ditaruh di pekarangan rumah dan mereka nanti sudah bisa menikmati hasil dari madunya juga. Kemudian untuk masyarakat sendiri, reaksi dari masyarakat sendiri sangat antusias sekali dengan budidaya galo-galo ini. Karena mereka bisa mendapatkan madu yang benar-benar pure, yang benar-benar asli, atau yang benar-benar murni di perkarangan rumah mereka sendiri. Alhamdulillah, galo-galo yang dulunya dianggap sebagai hama atau pengganggu masyarakat, sekarang sudah bisa membantu, sudah sangat bisa membantu meningkatkan kesehatan dan perekonomian masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat menjadi lebih rajin menanam bunga atau menanam tanaman buah, sehingga mereka bisa mendapatkan buahnya dapat, madunya juga dapat. Nah, ini pun juga memiliki dampak yang sangat positif sekali, yaitu membuat lingkungan menjadi asri dan indah, karena menanam tanaman yang dibutuhkan lebah juga. Nah, ini adalah contoh dari produk saya, madu galo-galo melipobi. Nah, ini sangat memiliki potensi untuk ekspor dari Sumatera Barat, karena semuanya banyak sekali, galo-galo ini banyak sekali bersarang di kayu-kayu lapu dan di nini-nini rumah masyarakat. Ini sangat memiliki potensi ekspor, tinggal dukungan pemerintah kita saja lagi, kemana mau diarahkan madu potensi dari lebah galo-galo ini. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Unique, ini sangat inspiratif ya. Jadi dari suatu yang mulanya seakan-akan mengganggu, malahan di ini kan yang tidak diabaikan, ternyata sedemikian rupa di tangan Unique bisa menjadi bahan yang betul-betul menyehatkan dan memberikan pendapatan gitu ya. Dan malah memungkinkan daya saing daerah kita karena bisa mengekspor ya. Jadi berarti masih dengan devisa. Apa saran Unique kepada pemerintah daerah atau pihak-pihak yang ingin bekerjasama dengan Unique? Bisa diulangi lagi Pak? Sinalnya putus-putus. Ya, saran dari Unique kepada pemerintah daerah atau pihak-pihak lain yang ingin mungkin berminat untuk bekerjasama dengan Unique. Ada nggak saran-saran? Ya, pemerintah harus serius dalam mendukung budidaya lebah galo-galo ini Pak. Karena memang di tempat kita itu banyak sekali galo-galo ini Pak. Di rumah-rumah masyarakat loh Pak. Bahkan yang sangat disayangkan. Itu banyak-banyak di rumah-rumah masyarakat. Namun ini tidak dimanfaatkan. Namun ini tidak dikelola gitu. Memang untuk awal-awalnya, untuk pertama usaha itu memang hasilnya sedikit. Tapi kalau lama-lama, kalau ini dibesarkan, pasti menghasilkan madu yang banyak pula. Seperti itu Pak. Iya. Jadi perlu kesabaran ya. Jadi dari sisi kemampuan memproduksi, ada ya di masyarakat ya. Tempat, dan juga lebahnya sendiri ya. Dan kemungkinan berproduksinya juga cukup tinggi ya. Tinggal lagi memproses dan menyalurkan ke pasar gitu ya. Dalam berbagai bentuk. Baik. Kita berikan tepuk tangan yang hangat pada dinda kita, Unique Filmar. Langsung aja Unique. Silahkan Unique. Baik, dari saya konklusinya itu madu galo-galo perlu adanya unit pengolahan menjadi produk herbal untuk keperluan farmasi maupun produk turunan lainnya. Apalagi saat ini, mau tidak mau kita itu harus dituntut untuk sehat. Nah, kita tahu madu sebagai antibiotik, antivirus, bahkan antibakteri yang alami. Jadi sangat bagus sekali untuk dikonsumsi setiap hari maupun saat pandemi sekarang. Yang kedua yaitu perlu adanya budidaya lebah yang terintegrasi, yang membutuhkan modal cukup besar agar kapasitas produksi nasional maupun internasional bisa tercapai. Kemudian perlu adanya mentor dalam pengembangan sebuah usaha atau bisnis ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Unique ya.